Intro Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Di era Donald Trump, Islam saya akan dipinggirkan. Bagaimana di era Joe Biden nantinya? Bagaimana umat Islam memaknai komitmen Joe Biden terhadap dunia Islam? Bagaimana umat Islam Indonesia meneguhkan semangat rahmatan lil alamin dalam konteks kehidupan negara kesetuaan Republik Indonesia dan dalam konteks kehidupan global? Saya ajak Anda berbincang dengan salah satu intelektual muda Islam yang kini menjadi dosen di Universitas Monas Australia dan Rois Surya Nadlatul Ulama di Australia dan Selendia Baru, Nadirsa Hosen yang akrab dipanggil Gus Nadir. Gus Nadir, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Bang Claudius, kehormatan buat saya diundang di acara ini. Terima kasih sehat Gus. Alhamdulillah, meskipun Melbourne ini baru keluar dari lockdown ya, kita lakukan lockdown cukup lama, tapi so far so good Alhamdulillah. Sempat ke Indonesia terakhir kapan Gus? Wah, awal tahun ya, saya ke Indonesia tahun 2020 sebelum border ditutup dan kena lockdown. Jadi sudah lama juga ini, tidak makan masakan padang. Udah kangen Indonesia ya? Gus, sudah berapa tahun di Australia Gus? Saya sejak tahun 97 Bang. Itu ceritanya bagaimana sampai memilih menetap di Australia? Ya, awalnya saya kuliah, saya meneruskan kuliah selepas tamat S1, saya meneruskan kuliah S2 dan S3. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa kok banyak sekali intelektual Indonesia selalu saya sekolah, kembali ke tanah air, sementara kita membutuhkan juga sumbangsi para intelektual Indonesia di kancah global. Kemudian lewat publikasi-publikasi tulisan ilmiah saya di Juna Internasional dan juga network yang ada, kemudian saya mendapat tawaran untuk mengajar dan saya bilang ya dicoba saja dululah. Dengan segala dinamikanya, ternyata ya Alhamdulillah bisa berkontribusi di panggung akademik internasional. Itu lasimnya orang bersekolah di Mesir ya, untuk kuliah agama, tapi Gus Nadir memilih Australia, itu pertimbangannya apa? Ya jadi, saya sekuliah di IIN Syarif Diatur Jakarta di Fakultas Syariah. Abah saya kebetulan juga seorang profesor dan kiai. Dan kemudian abah saya sendiri alumni Cairo, alumni Mesir. Dan beliau menganggap bahwa saya sudah menguasai keilmuan klasik keislaman yang diperlukan, sehingga tidak perlu lagi ke Cairo. Yang diperlukan itu adalah justru penguatan metodologi dan juga pengembangan wawasan. Dan itu kemudian diarahkan beliau untuk ke Australia. Jadi, menguasai teks keagamaan pada saat yang sama juga bisa menguasai metodologi dan wawasan global. Saya kira itu yang dibutuhkan dan strategi dan arahan beliau, almarhumah bahasa saya ternyata cukup baik dan saya ikuti. Itu wawasan apa yang Gus Nadir peroleh selama bertahun-tahun tinggal di Australia? Dalam konteks bagaimana Barat itu memandang Islam ya? Ya, jadi disitulah dibutuhkan sebetulnya seorang yang menguasai pemahaman keislaman klasik dengan baik. Tapi juga bisa melakukan engagement, pertukaran ide, gagasan dengan orang-orang Barat yang punya pemahaman berbeda tentang Islam. Jadi, ada dialog di sana, ada pertukaran ide, dan ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami. Dan ini menjadi sangat krusial dalam kondisi dunia saat ini, di mana ada kesalahpahaman orang Barat terhadap Islam, sebagaimana juga banyak kesalahpahaman orang Islam terhadap dunia Barat sendiri. Jadi, perlu ada semacam yang menjebatani dua tradisi berbeda ini, demi kemudian untuk menebarkan Islam yang rahmatan dan alamin, juga bagaimana kita bisa menjaga perdamaian dunia, Bang. Itu dalam konteks Australia dan Selendia Baru, bentuk kesalahpahaman terhadap Islam itu bisa dikonkretkan, Gus? Ya, misalnya yang paling sering menjadi sorotan masyarakat di sini dan juga para mahasiswa saya, yaitu masalah status dan posisi perempuan misalnya. Mereka menganggap bahwa perempuan dalam dunia Islam itu hanyalah warga negara kelas 2. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita menjelaskan bahwa Islam di Saudi Arabia, Islam di Timur Tengah, dengan Islam di Indonesia itu ada perbedaan-perbedaan dalam prakteknya. Meskipun secara akidah, secara teologi sama, tetapi dalam praktek dan ekspresi keberagaman itu berbeda. Nah, mereka cenderung menyamaratakan itu semua, sehingga kemudian mereka sukar memahami kenapa Islam seolah-olah membuat perempuan dalam posisi yang tidak bebas bergerak, tidak bebas berkreasi, dan itu tentu membutuhkan penjelasan. Dan tradisi Islam Indonesia saya kira menjadi salah satu jawaban terhadap kesalahpahaman itu, sehingga kita bisa ikut membantu meluruskan. Itu kalau dalam konteks akidah kan memang agak susah diperdebatkan ya untuk titik temu ya, tapi mungkin dalam konteks praksis, dalam kehidupan sehari-hari, apakah Gus Nadir dan teman-teman di sana itu merasa penerimaan masyarakat lokalnya cukup tinggi atau ada penolakan? Ya, saya kira semua pihak itu cenderung untuk takut atau khawatir terhadap hal-hal yang tidak mereka kuasai. Jadi kalau mereka itu tidak paham tentang sesuatu, apapun itu, maka akan cenderung untuk menghindar dan cenderung untuk salah paham. Dan saya melihat bahwa masyarakat Australia maupun di Selandia Baru, ada orang-orang yang memang terbuka, ada yang memang juga tertutup. Jadi ada satu penelitian yang menarik, bahwa mereka yang bergaul dengan kalangan muslim, apakah itu di sekolah atau di tetangga gitu ya, atau di kolega tempat kerja, itu biasanya cenderung lebih terbuka dan lebih baik kepada sesama muslim. Karena mereka sudah bergaul. Tapi mereka yang tinggal di pedalaman, di kota-kota terpencil, atau orang-orang tua yang dulu terlibat dalam peperangan, misalnya konflik-konflik di belah dunia lainnya, itu cenderung negatif memandang orang-orang Islam. Nah generasi sekarang dengan akses informasi yang luar biasa, saya kira mereka sudah mulai banyak yang memahami mengenai Islam, dan ini menjadi hal yang sangat penting, karena tentu saja seperti saya bilang tadi, kita harus saling belajar, saling memahami. Pertanyaannya apakah kemudian orang Islam juga bisa membuka diri terhadap akses informasi mengenai perilaku orang-orang Barat yang mungkin berbeda dengan kita. Ini juga menjadi pertanyaan tersendiri tentu, Bang. Sebagai pengurus NU di sana, apakah ada langkah-langkah konkret supaya mendekatkan secara fisik orang Indonesia di sana dan orang lokal, Pak? Ya, jadi misalnya kami menjelaskan kepada otoritas di sini, baik itu ke polisian maupun pemerintah, bahwa tidak ada persoalan yang sangat krusial antara apa yang kita sebut sebagai peradaban Barat dengan peradaban Islam. Karena cara berpikir kebanyakan mereka adalah mengikuti ide the class of civilization, adanya benturan budaya oleh Prof. Samuel Huntington itu. Nah, maka tugas kita adalah menjelaskan bahwa secara konkret tidak ada sebetulnya titik-titik pertempuran atau benturan antara budaya Barat dengan budaya Islam di mana sepanjang sejarah namanya budaya itu sangat dinamis. Kita bahkan sudah tidak tahu lagi, Bang. Misalnya, ini baju koko yang saya pakai, ini betul-betul baju Islam atau tidak. Kerahnya itu dari Cina sebetulnya. Atau jazz yang dipakai oleh Bang Claudius ini apakah memang berbau western? Misalnya, para kiai pun sudah mulai banyak yang pakai jazz misalnya. Jadi saya kira cara kita berpakaian, cara kita mengkonsumsi makanan, cara kita kemudian berinteraksi, itu sekarang sudah sangat cair. Sehingga menjadi hal yang aneh kalau selalu ingin dibenturkan. Karena itu dialog-dialog antar agama, dialog-dialog antar komunitas, kami lakukan di sini, di Australia, di New Zealand, hubungan baik dengan komunitas Australia, dengan berbagai komunitas muslim yang berbeda. Dari Afghanistan ada, dari Lebanon ada, dari India ada, Bosnia, Turki. Banyak sekali komunitas-komunitas imigran di sini. Itu juga harus kita tetap berdialog dengan mereka. Karena jangankan antara budaya kita dari komunitas Indonesia dengan budaya Australia, dengan budaya Turki, dengan budaya Bosnia, Lebanon, Afghanistan saja berbeda kan, Bang? Maka kemudian Australia ini sebagai negeri imigran menjadi miniatur. Saya kira terjadinya pertemuan antar budaya. Terus kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa tetaplah di spesial interview. Di era Trump ini kan Islamophobia cukup mengemuka ya. Islamophobia di satu sisi, dan di sisi lain ada Westernphobia, itu juga satu hal yang kita harus akui keberadaannya. Terima kasih.